Setelah berbulan-bulan hanya berfungsi sebagai pajangan, tol gate atau gerbang di Pasar Seni Semarapura, Kelungkung, akhirnya diuji coba pada Kamis tanggal 1 Agustus 2024. Pengujian ini bertujuan mencegah kebocoran retribusi, sekaligus meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi parkir kendaraan. Sejak pagi, atus lalu lintas kendaraan, terutama roda dua, di pintu masuk Pasar Seni Semarapura, cukup padat. Antrean mencapai 3 hingga 4 kendaraan di pintu gerbang sisi barat, karena ada uji coba tol gate. Kepala UPT Pasar Seni Semarapura Komang Sugianta mengungkapkan bahwa uji coba tol gate ini dimulai Senin tanggal 29 Juli 2024 dengan total 3 titik tol gate yang diuji coba yaitu di sisi barat, timur, dan selatan. Uji coba ini direncanakan berlangsung sepanjang Agustus dengan berbagai persiapan yang dilakukan. Sugianta menekankan pentingnya mengantisipasi antrean panjang kendaraan dan kemacetan, serta memastikan ketersediaan lahan parkir yang memadai. Dalam hal ini disiapkan pengaturan zonasi baru dan penandaan di area parkir. Untuk mencegah biaya parkir yang tidak wajar, jika kendaraan masuk pasar tetapi tidak mendapat tempat parkir dalam waktu 5 menit, maka tidak akan dikenai biaya. Sosialisasi kemasyarakat juga menjadi tujuan dari uji coba ini. Pihaknya telah menyiapkan antisipasi terhadap potensi kemacetan dengan pengaturan marka dan zonasi baru di area parkir, serta dukungan petugas pasar galiran untuk pengaturan sementara. Penerapan sistem tol gata juga direncanakan untuk pasar galiran dengan pembangunan fasilitas yang masih dalam tahap pengerjaan dengan anggaran sekitar 930 juta rupiah. Di sana akan dibangun 7 tol gata untuk akses keluar dan 5 tol gata untuk akses masuk, sesuai dengan kebutuhan pasar yang lebih besar. Strategi khusus disiapkan untuk mengantisipasi kemacetan di pintu keluar, termasuk penyiapan 3 tol gata khusus untuk sepeda motor. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Parindustrian dan Perdagangan Kelungkung, Nengah Ardiasa, menegaskan bahwa setelah sebulan penuh uji coba, tol gata di pasar seni Semarapura resmi diberlakukan mulai 1 September mendatang. Tarif retribusi kendaraan tetap sama yaitu 1.000 rupiah untuk sepeda motor dan 2.000 rupiah untuk mobil. Target pendapatan dari retribusi parkir akan ditingkatkan mulai September menjadi total 200 juta rupiah sampai 600 juta rupiah. Seri Liat Nyana melaporkan untuk Denpos Channel.